Itu trafiknya pengguna sosial media di tahun 2022 itu sangat ramai Pak Emil. Saya mengajar ini Pak Emil, saya juga investor di pasar modal, di saham. Kita itu harus meningkatkan kualitas produk kita bagaimana supaya orang itu tidak... Leone adalah pemegang sabu hitam karate, cabang olahraga karate. Ceritain dong, pengen tahu juga kapan mulai latihan karate, apakah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Tribuners, jumpa lagi dengan saya, host Emil Mahmud Shah dalam podcast tamu kita di tribunparang.com, Tribunet World. Podcast ini adalah membicarakan hal-hal yang sangat faktual dan aktual dan juga terkini tentang beberapa isu sentral yang berlangsung saat ini. Dan menghadirkan narasumber yang profesional di bidangnya juga qualified. Dan kali ini kita kehadiran seorang tamu kita yang sangat spesial dan punya persona dan juga latar belakang akademisi yang sudah sangat qualified yaitu... Ibu Riri Dika Putri ya Bu ya? Ya, Riri Putri Dika Bapak. Maaf nih, nanti dikoreksi ya. Sekalian juga sebelum Ibu menjelaskan biofile Ibu lebih lanjut, silahkan disampa dulu Tribuners. Oke baik, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Putri Dika. Salam kenal untuk Tribuners semua. Baik, lanjut Ibu Riri. Sekalian juga riwayat pendidikan tadi yang mungkin perlu juga diketahui lah ya Tribuners di sana. Oke baik, untuk pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Emil karena telah mengundang saya ke dalam podcast Tribun. Saya sangat bangga dan juga saya sekarang ini menjadi staf, salah satu staf pengajar di Universitas Putra Indonesia di PT Katadang. Dan saya telah menyelesaikan perkuliahan dokter saya atau S3 itu di Universiti Selangor, Malaysia Pak Emil. Ya, berarti Anda juga di awal ini juga Sarjana 101-nya juga di UPI ya? Ya, S1 saya di Universitas Putra Indonesia, itu Sarjana Komputer, S2 saya itu di Universitas Putra Indonesia, itu di Manchester Management. Nah, ekonomi ya? Ekonomi. Baik. Sesuai dengan apa, tema kita ini tentang hari-hari ini ya, Bu Riri ya, kita bicara tentang berbagai hal juga menyangkut tentang bidang Anda juga di akademik. Ya, ini sangat luar biasa nih, sederetan para tamu kita hadir di sini, banyak yang didominasi oleh para Kartini. Nah, jadi memang lebih menonjol nih peran perempuan. Ya. Bu, langsung aja ya kita ngobrol ya. Sekarang ini kalau fenomena itu kan banyak perempuan tuh mengupload aktivitasnya di media sosial. Ya. Ya, yang punya akun. Media sosial banyak tuh. Mungkin ini, Bu, juga termasuk juga ya. Ya, benar. Tanggapan, Bu, gimana nih? Ya, kalau mungkin tanggapan saya yang eksis ya, mungkin eksis ya, Pak, ya di media sosial, itu saya rasa itu sasa saja, Pak Emil ya. Mungkin itu dikarenakan setiap manusia itu, itu boleh bebas untuk mengekspresikan diri mereka masing-masing. Baik itu laki-laki, ataupun juga perempuan. Nah, tetapi kalau kita sebagai perempuan di ranah Minang khususnya, itu memang kita harus menjunjung tinggi adat dan juga etika yang ada di masyarakat kita. Jadi, kita harus tahu nih, Pak Emil, apa yang seharusnya boleh diposting di media sosial dan apa yang tidak boleh diposting di sosial media. Begitu, Pak Emil. Dan juga, untuk supaya tidak terlalu oversharing di dalam mempost aktivitas-aktivitas kita di sosial media. Takutnya itu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Pak. Baik. Ini juga tips nih, sebenarnya disampaikan oleh, di-share juga oleh Ibu Iri. Artinya juga ada nilai-nilai manfaat ya, Bu, yang harus dimanfaatkan dari media sosial. Terkait dengan itu kan para Ibu-Ibu khususnya juga akan memanfaatkan juga media sosial untuk berbisnis online. Kalau bagi Ibu sendiri bagaimana nih? Ya, kalau yang untuk berbisnis online, kalau eksis di media online tadi, itu sah-sah saja memang bagus. Tidak apa-apa, karena setiap orang bisa mengekspresikan diri masing-masing. Kalau misalkan berbisnis online, Ibu-Ibu itu sangat luar biasa, Pak Emil. Kenapa? Karena Ibu-Ibu ini menemukan celah memanfaatkan suatu untuk mencari uang atau mendapatkan keuntungan keuang. Di sosial media itu, saya pernah membaca nih, Pak Emil, itu trafiknya pengguna sosial media di tahun 2022 itu, itu sangat ramai, Pak Emil. Itu mencapai 191 juta orang pengguna. Nah, sehingga ini dimanfaatkan untuk menjadi bisa untuk berjualan, karena di sana orang sangat ramai trafiknya. Nah, seperti itu, Pak Emil. Apalagi kalau kita memasakkan produk kita, atau apalagi dengan iklan berbayar, itu banyak mata yang melihat produk kita. Artinya memang itu sedua pilihan ya, untuk berbisnis yang pilihan dalam punya, artinya punya nilai profit dan juga prospeknya cerah ya. Kemudian pertanyaan berikutnya tentu, kalau memang seperti itu tentu ada perlu strategi dong berbisnis online. Apa saja strategi? Ya, kalau misalkan untuk strategi, itu yang pertama ya, Pak Emil, ya untuk memulai langkahnya. Sebenarnya banyak strateginya, Pak Emil. Mungkin saya akan jabarkan yang sedikit-sedikit saja. Yang pertama itu kita membuat, karena kita berjualan di sosial media, tentunya kita membuat sosial media. Yang khusus untuk berjualan online. Tetapi di sini, di sosial medianya itu, Pak Emil, itu dipisahkan mana yang khusus untuk menjual produk kita, dan mana juga yang khusus untuk kita eksis atau pribadi. Itu dipisahkan, Pak Emil. Jadi, tidak disamakan. Dan yang kedua, itu kita membuat WhatsApp. Karena WhatsApp ini adalah media chatting terpopuler nih. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia media chattingnya. Tetapi di sini, kita menggunakan dua WhatsApp. Yang satu, untuk WhatsApp pribadi, dan yang kedua itu untuk WhatsApp bisnis. Kalau bisa, itu juga kita memakai dua nomor. Yang mana untuk pribadi dipisah, yang mana untuk bisnis juga dipisah. Lalu juga kita itu membuat Google Bisnis, Pak Emil. Di mana kalau misalkan calon pelanggan atau pelanggan kita, lupa di mana tempat kita atau nomor telepon kita, bisa nyari di Google Bisnis. Lalu juga bisa membuat di website. Sebenarnya kalau bikin website itu, gampang, Pak Emil. Mudah, asal mau dipelajari. Tapi minimal landing page. Tapi kalau memang tidak bisa juga, ya kembali lagi membuat sosial media. Lalu yang terakhir, ini belajar copywriting. Di mana kita mengajak para pelanggan atau calon pelanggan kita, itu bagaimana supaya mereka tertarik melihat atau juga membeli produk kita, Pak Emil. Baik. Saya rasa mendengar apa, uraian disertasi. Ini kebetulan selamat, dan saya lupa di awalnya, mengucapkan selamat. Baru meraih gelar doktoralnya, ya. Malah di luar negeri, ya. Itu kan filosofi obdokter, ya. Singgung juga doang tentang apa ini disertasi, ya. Kajian kemarin, biar juga tahu kita. Iya, kalau misalkan disertasi saya itu memang tentang teknologi. Tapi teknologinya ini bersifat dengan teknologi keuangan, Pak Emil. Jadi di sini saya mempunyai istilahnya ada dua keahlian, Pak Emil, ya. Tentang, saya kalau ngajar itu tentang digital bisnis. Digital bisnis. Tapi kalau disertasi saya itu sesuai dengan passion saya. Passion saya itu selain saya mengajar ini, Pak Emil, saya juga investor di pasar modal, di saham. Nah, jadi karena saya lihat fenomena yang ada di masyarakat-masyarakat Indonesia, masih banyak masyarakat Indonesia itu yang belum mengerti dan belum mau investasi saham. Nah, seperti itu. Dan masih banyak juga yang menganggap kalau investasi saham itu judi. Padahal sudah keluar fatwa-fatwanya. Nah, itu yang saya bahas di dalam disertasi. Berarti mempertahankan itu agak luar biasa juga, ya. Iya, memang. Dengan variabel-variabel yang harus dipertahankan, yang harus teruji, ya. Iya. Kemudian, ya tentu balik lagi ke topik tentang bisnis secara digital atau online itu juga sukses atau tidak itu ada kunci sukses, ya. Itu tips yang tadi sudah diulas. Mungkin bisa ditambahin lagi penjelasan oleh, ya. Oke, kalau misalkan kunci kesuksesan, ya, Pak, ya. Kalau kunci kesuksesan, yang pertama, itu produk kita itu kualitasnya harus ditingkatkan, nih, Pak Emil. Kualitasnya harus ditingkatkan. Jangan kalau misalkan produk kita itu sudah dikenal orang, maka kualitasnya kan banyak yang menurun, ya, Pak, ya. Kita itu harus meningkatkan kualitas produk kita. Bagaimana supaya orang itu tidak pindah. Karena produk kita itu, kualitasnya itu bagus. Memang nomor satu kualitas. Lalu juga, kita harus ada mempunyai strategi untuk memasarkan produk kita. Dan juga pelayanan kita juga bagus kepada customer. Dan juga menjaga hubungan baik kita, nih, Pak Emil, dengan customer. Supaya, yang tadi itu juga, supaya customer kita tidak pindah ke lain hati, Pak Emil. Baik. Ini banyak, nih, mahal, nih, sebenarnya. Tips ini, tribuners. Kemudian, sesuai yang konteks, apa, tema kita, nih, Kartini, ya. Kini, dan, apa, perannya. Ngomong-ngomong, ini memang yang beri geluti sekarang. Apakah memang sesuai dengan passion yang sesungguh atau kontradiktif, nih? Dengan kontradiktif dan kontraproduktif, lah, mungkin, dengan kegiatan di luar, ya. Selain dosen, juga berbisnis, ya. Ya. Ya, kalau misalkan ini, sih, sejalan, ya, Pak Emil, ya. Sebagai saya salah satu pengajar, mengajarkan tentang digital bisnis. Dan, kadang-kadang, saya juga memberikan penyuluhan-penyuluhan pada bintek-bintek itu tentang bisnis online, Pak Emil. Berarti, memang didukung oleh lektor belakang keilmuan, dan juga, ya, bakat, ya. Kalau passion, silahkan, kan, memang didorong oleh RTN, jadi saja, ya. Melihat Anda, Anda, kemudian, tentu ada yang mendukung sukses Anda, nih. Di balik semua ini, tentu tidak bisa dibungkiri, ya. Ada orang-orang di sekeliling kita yang men-support. Ini sebenarnya siapa yang paling men-support Anda? Yang paling men-support itu tentu keluarga, ya, Pak Emil, ya. Yang pertama itu keluarga, nomor satu, dan juga teman-teman saya, Pak Emil, yang selalu support saya. Bagaimana, ya, saya meminta bantuan, dibantu oleh teman, dan juga keluarga saya minta doa, juga dibantu. Semuanya saling support. Ada support sistemnya, Pak Emil. Baik. Ini sudah tempat rasa, ya, Pak Emil, di penghujung perbincangan. Mungkin ada sedikit yang pengen diketahui, ya, Pak Emil. Opsesi apa yang Anda yang belum terwujud sekarang, ya, keinginan, ya, masar Anda. Bisa juga diungkapkan di sini. Oke. Mungkin kalau misalkan obsesi, mungkin yang belum terwujud itu keinginan yang belum terwujud, ya, Pak Emil, ya. Mungkin itu salah satunya, karena saya sudah meraih dokter, memang dibutuhkan usaha, tenaga, waktu yang kerja keras, ya, Pak Emil, ya. Jadi, saya juga tidak dipungkiri, ingin mengambil gelar profesor, Pak Emil. Oh, ya, ya, betul, guru besar, ya. Ini linear benar, ya, kalau memang sangat, apa, on the track, lulus, benar, ya, jalurnya, ya, jalurnya, ya. Kiri-kiri Anda targetkan berapa? Umur berapa, nih, mau mencapai? Atau berapa tahun lagi, nih, setelah ini? Ya, bisa, bisa, ya. Ya, kalau tergantung, kalau misalkan umur tidak bisa diinikan, ya, Pak Emil, ya, tapi memang butuh kerja keras dan juga waktu juga tenaga. Karena memang ada step-step yang harus dilalui untuk meraih itu, Pak Emil. Ya, kami doakanlah bersama-sama, ya, Mas. Ada terakhir, nih, yang dibuat ini yang agak paling spesial dan unik, kan. Mungkin akan kaget melihat penampilan-penampilan, adalah pemegang sabuk hitam karate, cabang olahraga karate. Ceritain dong, pengen tahu juga, kapan mulai latihan karate, apa akan ada hal-hal latar belakang, nih. Silahkan. Oke, baik. Mungkin di suatu sisi lain dari saya, ya, Pak Emil, ya. Jadi, saya latihan karate itu mulai, tahunnya saya nggak ingat, nih, Pak Emil, tapi kelasnya saya ingat, itu kelas 1 SMP. Jadi, kelas 1 SMP, saya mulai latihan karate, dan waktu saya sabuk kuning, saya mulai mengikuti pertandingan, Pak Emil. Mengikuti pertandingan, waktu itu pertandingannya itu sumber riau, Alhamdulillah, saya mendapatkan juara satu, piala. Waktu itu masih piala, bukan medali. Piala yang belum medali, ya? Bukan medali, tapi masih piala, Pak Emil, ya. Setelah saya mendapatkan juara satu, lalu saya mengikuti TCTC, kejuaraan, atlet, dan waktu saya jadi atlet, saya telah mengikuti kejuaraan, baik daerah, regional, dan juga nasional. Nah, satu yang tidak kesampaiannya itu di tingkat internasional. Oh, sudah salah, kan sudah ya? Ya, tingkat internasional itu belum kesampaian, PM-nya. Nah, setelah itu saya vakum, lalu saya kembali lagi di tahun 2016. Di sini, saya berkaryanya itu lewat wasit juri lagi, Pak Emil. Nah, sekarang saya menjadi wasit juri di, maksudnya, di nasional, wasit juri nasional. Saya ini perguruan itu adalah INKANAS, Institut Karatido Nasional, yang diketuai oleh mantan gubernur kita dulu, Profesor Irwan Praidno. Sudah dua periode, beliau menjabat menjadi ketua umum di INKANAS. Nah, sekarang ya saya menjadi wasit juri nasional di pertandingan karate. Dan di perguruan saya nih, Pak Emil, mungkin ini saya satu-satunya perempuan yang menjadi wasit juri yang lasennya nasional, Pak Emil. Saya rasa kalau ini pelatih juri atau ini banyak yang ikut latihan. Jadi, prestasi tadi saya pengen tahu juga nih, yang nasionalnya pengen tahu di event apa, Bu? Ya, kalau misalkan nasional itu saya pernah di Mendagri. Mendagri itu setingkat juga dengan prapon dan poeng gitu ya. Dan juga di kejurnas-kejurnas lainnya ada. Berarti luar biasa ya. Kalau seandainya memang konsisten, ya mungkin harus ngalah nih. Jadi dosen mungkin minggir dulu ya, kalau jadi atlet ya. Iya, benar. Baik, Tribunes, tempat rasa ini sudah kita berakhir pembincangan yang sangat variatif, yang menarik. Kita harapkan dari beberapa powerpoint yang disampaikan oleh Buri tadi bisa dipetik hal yang bermanfaat dan juga jadi catatan penting bagi kita. Sebelum kita akhiri, terima kasih Bu Diriyah atas kandirinan di podcast tamu kita. Dan tribunan semuanya, sekalian jangan lupa klik platform kami di Youtube Tribun Panang Ovisial, akun TikTok, Instagram, dan Facebook. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.